Intro Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi ya Di kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya ya Jadi saya akan memberikan tips bagaimana caranya memeriksa mesin Pemeriksaan mesin memang dibutuhkan ketelitian yang agak tinggi ya Jadi nanti akan banyak bermain dengan feeling gitu kan Kalau memang ini pengalaman pertama kawan-kawan memeriksa mesin Ada baiknya kawan-kawan mengajak teman gitu kan Tetapi tidak apa-apa, semuanya bisa dipelajari Asalkan kawan-kawan nanti menyimak dengan teliti tutorial ini Insya Allah kawan-kawan akan mengenali mesin itu Apakah layak dibeli atau tidak Tidak perlu lama-lama, mari kita eksekusi Tips yang pertama, kita melihat fisik mesin Fisik mesin yang kita lihat, yang pertama adalah kolong ya Kolong mobil, kita lihat apakah ada tetesan oli di bawah mesin Kalau ada tetesan oli, kawan-kawan harus menemukan sumbernya Lalu kawan-kawan bisa melihat fisik mesin ya Apakah ada rembesan oli atau tidak Diteliti dengan seksama, terutama di bagian sambungan-sambungan seperti ini Di bagian gasketnya Teliti dengan baik-baik apakah ada rembesan oli Jadi mesin itu ada empat bagian dia ya Yang paling bawah, terus disambung ke yang tengah Terus atasnya, terus paling atas sendiri Yang paling bawah itu namanya karter Yang tengah namanya silinder block Yang atasnya silinder head Yang paling atas namanya cover Kebocoran oli paling kritikal yaitu ada di gasket paling bawah dan gasket tengah Itu apabila ada kebocoran, effort dan biaya untuk membaikinya cukup lumayan Tapi kalau kebocorannya di paling atas ini Ini murah saja Jadi ketika ada kebocoran di paling atas ini Bisa diabaikan Tetapi kalau yang tengah sama yang paling bawah Itu kawan-kawan harus bertimbangkan Terus selanjutnya kawan-kawan bisa mengamati klip-klip ya Klip-klip seperti ini Klip-klip kabel gitu Masih asli semua atau tidak Karena ini bisa jadi salah satu tanda Bahwa engine ini sudah pernah turun atau belum gitu Jadi baut-baut masih rapi tidak Klip-klip masih komplit tidak Masih horisinal tidak gitu Kalau memang sudah banyak yang ditali Yang ditirap gitu kan Terus ada tanda-tanda baut-baut yang mungkin sudah pernah dilepas gitu Bisa jadi mesin ini sudah pernah diturunkan Saran saya kawan-kawan Pilih saja Kondisi Mesin yang masih utuh ya Jadi kabel-kabelnya masih rapi gitu kan Klip-klipnya masih utuh gitu Artinya mesin itu masih horisinal Yang kedua Kawan-kawan bisa melihat sistem pendinginan atau radiator ya Jadi ada beberapa hal yang kawan-kawan harus perhatikan Yang pertama adalah kebocoran Harus kawan-kawan cari dengan teliti Biasanya kalau coolant bocor itu dia warnanya putih nih ya Ini host radiator Kawan-kawan urut gitu kan Dari lubang masuknya Terus masuk ke radiator Sampai lubang keluarnya Hostnya sama Seperti ini Tetapi di bawah sana Itu kawan-kawan teliti jalurnya Apakah ada yang bocor atau tidak Terus di bagian radiator sini Juga kawan-kawan teliti Apakah ada kebocoran gitu kan Dari atas sampai bawah Kan ini harganya cukup lumayan ya Kalau sudah bocor Nah di bagian Bawah sini bisa kelihatan Radiatornya gitu kan Kawan-kawan teliti dengan seksama Yang selanjutnya Kawan-kawan bisa memeriksa visi coolant ya Jadi tidak perlu membuka radiator Karena membuka radiator cukup bahaya ya Nanti akan kita cek Kinerja performance Pendinginannya dari test drive aja Cuman yang perlu kawan-kawan pastikan adalah kondisi coolant Biasanya saya pakai center gitu kan Saya centeri sub tanknya Ini apakah warnanya jernih atau keruh Atau Ada oli gitu Jadi ada kemungkinan oli itu masuk ke Coolant Karena cylinder headnya crack Jadi pastikan Kondisi coolant ini adalah jernih Bisa merah Bisa biru Bisa hijau Tapi jernih Tidak boleh keruh Yang ketiga Memeriksa fisik oli mesin ya Jadi ini dipstick untuk oli mesinnya Kawan-kawan bisa lihat Oli mesinnya seperti apa Ini warnanya harus Bening ya Maksudnya jernih ya Jadi dia hitam agak kemerah-merahan Tapi jernih Tidak boleh warnanya seperti kopi susu Kalau warnanya kopi susu Itu artinya ada coolant yang Masuk ke Oli mesin Terus selanjutnya Kawan-kawan bisa cium ya Bau oli mesin ini Apakah ada bau Bensin Bau fuel Ataukah Normal Seperti bau oli biasa Kalau ada bau fuel Itu artinya ada injektor yang Bocor atau kencing injektornya Terus yang ketiga Memeriksa oli mesin Kawan-kawan bisa menggunakan tisu Bisa diteteskan ke tisu Gini Kalau kondisinya bagus Walaupun dia warnanya coklat gitu kan Tapi Dia rata Coklatnya coklat rata gitu Nah Coklatnya coklat rata Dia tidak Tidak menggumpal Tidak ada yang menggumpal gitu Kalau ada yang menggumpal Itu bisa jadi Oli mesin ini Indikasinya Sering telat ganti Atau memang Ring pistonnya sudah mulai kena Linernya sudah mulai kena Dan Jelaganya itu masuk ke mesin Terus selanjutnya Kawan-kawan bisa Cek di Area pengisian oli Bisa cek disini Kawan-kawan bisa lihat Di dalamnya Coba di sud Dalamnya gitu kan Apakah Bersih Atau banyak karbon Atau banyak sud Atau jelaga gitu ya Kalau ini kondisinya bersih Ini contoh yang bersih ya Kalau banyak jelaga Itu artinya Mesin ini Sering telat ganti oli Gitu Jadi kawan-kawan Hindari mesin yang Di Area pengisian oli ini Banyak jelaga Itu biasanya juga terlihat disini Kalau gak dilap sama yang Punya mobil sebelumnya Itu terlihat disini Dia dilekuk-lekuk ini Dia akan ada jelaga-jelaga Yang nempel Seperti itu ya Pemeriksaan yang keempat Yaitu Pemeriksaan Menghidupkan mesin ya Jadi Kawan-kawan dari Monitor panel Diberhatikan Ada beberapa indikator Yang paling penting Adalah tiga ini ya Yang gambar ini Yang kuning ini Sama gambar baterai Ini seharusnya Sebelum mesin dinyalakan Dia nyala Lampunya Tetapi nanti Ketika mesin dihidupkan Harus mati Kalau dari tiga itu Ada yang nyala Berarti sistem mesin Ada yang bermasalah Coba kita hidupkan ya Ya Mati semua Itu kondisinya Mesinnya normal Secara elektrikal Secara sensor-sensor Terus yang kelima Kawan-kawan bisa periksa Suara mesin ya Yang perlu diperhatikan Dari suara mesin Satu Suara mekanikalnya Apakah ada Suara seperti Benturan besi dengan besi Jadi Suara mesin yang normal Dia itu gak ada seperti Benturan antara besi dan besi Ketika ditemukan suara mesin yang kasar Seperti besi ketemu besi Itu kawan-kawan harus waspada Yang kedua Dari Suara stasionernya Mesin yang normal Itu stasionernya itu Intonasinya tetap Gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng gitu Nah Ada juga suara yang gak normal itu Dia biasanya pincang Atau Bahasa teknisnya Biasanya orang bilang Engine hunting ya Engine hunting itu seperti ini contohnya Gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng Gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng Naik turun dia suaranya Itu bisa jadi Macam-macam ya Bisa jadi dari Koil Busi Macam-macam gitu Cuman kawan-kawan harus waspada Jadi dari suara mesin ini Selanjutnya Memeriksa getaran mesinnya Memeriksa getaran mesin Kawan-kawan cukup Pegang di Bodi kendaraan ini Apakah terasa getaran atau tidak Harusnya Kondisi mesin yang normal Dia getarannya sangat minim Kecil sekali getarannya Hampir tidak terasa Kawan-kawan cukup pegang bodinya Apakah ada Getaran-getaran yang tidak normal Ini kondisi AC tidak menyala Nah coba kita Nyalakan AC Nyalakan AC tidak Nah ini AC nyala Itu tidak ada perubahan ya Hanya perubahan sementara cetek Terus RPM naik sedikit Habis itu langsam lagi Getarannya pun tidak terasa juga Seperti itu Memeriksa getaran caranya ya Selanjutnya kawan-kawan Bisa memeriksa kinerja Kipas radiator ya Dia waktu pertama Kunci kontak on Dan waktu pertama Mesin menyala Harusnya kipas radiator ini Tidak langsung menyala Tetapi nanti dia akan menyala Ketika mesin sudah mencapai Temperatur kerja Dan biasanya pada saat AC dihidupkan Tips selanjutnya Kawan-kawan bisa melihat Ujung kenalpot ya Jadi Untuk mesin yang masih normal Ujung kenalpot itu bersih dia Hitamnya hitam bersih gitu Tidak ada Jelaga yang menumpuk Untuk mesin yang tidak normal Biasanya disitu Basah dengan Seperti oli ya Jelaganya banyak gitu Kalau perlu kawan-kawan bisa Colek ini Nah Tidak ada Jelaganya sama sekali Harusnya bersih seperti ini Terus selanjutnya Kawan-kawan bisa Melihat Warna gas buang Disini kalau mesin Normal Itu gas buangnya Tidak berwarna Kalau mesin tidak normal Ya bisa jadi berwarna Putih kebiruan Artinya Oli masuk ke ruang bakar Kalau putih banget Artinya Kulen masuk ke ruang bakar Nah itu ada Abnormality disitu Kawan-kawan sebaiknya Dihindari Kalau sudah Gas buangnya berwarna Ini bisa sambil Digas-gas ya Ketika Memeriksa gas buang Coba digas Lagi Terus Terus Nah jadi harus Seperti itu Harus tidak ada Penampakan sama sekali Ketika Mesin ini Masih normal Bisa juga Ketika mesin Dihidupkan Gini kadang-kadang Ada air Di ujung kenal pot Gini ya Air Nah ini ada air Basah-basah dikit Ini kalau ada air Artinya Pembakaran Di ruang bakar sana Terjadi pembakaran Yang sempurna Artinya bagus ya Kalau ada air disini Tapi pastikan ini air ya Bukan oli Tips yang ketujuh Yaitu Memeriksa Historikal perawatan mobil Jadi kawan-kawan Bisa tanyakan Ke pemilik mobil Gitu kan Buku perawatannya Historikalnya Seperti apa Ini Dari sini kawan-kawan Bisa memperoleh Informasi Apakah mobil ini Rajin ganti oli Atau tidak Apakah telat-telat Seperti itu Ini untuk mengkonfirmasi Tadi yang di depan ya Harusnya Kalau depan bersih Harusnya historical Maintenance-nya pun Dia juga Rutin gitu Tetapi Kalau misalnya Di historical Maintenance yang Dari bengkel resmi ini Sudah tidak ada Gitu kan Biasanya tempat service lain Itu memberi Kertas seperti ini ya Itu bisa kawan-kawan Kumpulkan Kawan-kawan bisa cocokkan Kapan saja Ganti oli Gitu kan Apakah tertip Atau tidak Biasanya digantung Di area Dekat Setir Di multi suite Dekat setir Atau di Laci Kawan-kawan bisa Tanyakan untuk Menggali informasi Lebih dalam Oke guys Kita sekarang Sudah di mobil ya Kita akan Lakukan tes running Ini tips yang terakhir Kita akan Menguji Performa mesin Seperti apa Kalau kita Lakukan buat jalan Ada tiga hal Yang perlu teman-teman Perhatikan ketika Tes running Satu Rasakan getaran Setiap perubahan RPM Jadi di RPM Rendah Sedang Dan tinggi Kawan-kawan harus Rasakan perubahan Getaran mesin Apakah ada Getaran-getaran Yang mencurigakan Atau getaran Yang abnormal Seharusnya Mesin tidak ada Perubahan getaran Di RPM Sedang Rendah Dan tinggi Terus yang kedua Kawan-kawan harus Merasakan tenaga Mesin Baik itu dengan Akselerasi Atau Dengan tanjakan Nah di depan situ Ada Tanjakan yang Cukup curam Tanjakan yang Cukup curam Akan kita Coba Sejauh mana Power dari Mesin ini Karena yang Mesin yang Low power Atau Cenaganya kurang Bisa jadi Memang performa Mesin itu sendiri Yang bermasalah Atau Dari sisi lain Misalnya Transmisi Atau Yang lain Ya secara performa Masih Bagus ya Kalau seperti ini ya Karena tadi Sempat kagok aja Dan Tanjakannya Cukup curam Terus Hal ketiga Yang harus Kawan-kawan Perhatikan adalah Mengamati Perubahan Temperatur mesin Dari indikator Yang ada di monitor panel Ini sangat penting ya Sangat kritikal Jadi kondisi Temperatur mesin normal Itu dia Berada di Setengah Kurang sedikit Setengah Kurang sedikit ya Jadi Kalau kawan-kawan Menemukan Temperatur mesinnya Setengah Atau lebih sedikit Lebih baik Mobil itu dihindari Karena Mesin yang sudah Pena overheat itu Resikonya Sangat-sangat Nggak enak lah ya Jadi untuk Menguji temperatur mesin Ini kawan-kawan Harus jalan-jalan Minimal setengah jam Ajak ngobrol aja Yang punya mobil Gitu kan Ajak ngobrol Ajak jalan-jalan Kalau perlu Cari Suasana yang Macet-macet Supaya Kerja radiator Benar-benar teruji Sistem pendinginannya Seperti apa Kalau perlu Belikan Bensin Tidak masalah Belikan bensin 50 ribu lah Atau 100 ribu Gitu Kalau kawan-kawan Nggak enak Terlalu lama Pakai mobilnya Gitu kan Nggak apa-apa Oke Itu saja Semoga bermanfaat Oke Kawan-kawan Demikian tadi Pemeriksaan Mesin dari saya Tix-tixnya Sebelum Membeli Mobil bekas Ada baiknya Kawan-kawan Menyedikan Sebuah catatan Apa aja Yang harus diperiksa Supaya Tidak ada yang Terlewatkan Jadi temuannya Apa Dicatat disini Gitu kan Nanti juga Untuk membandingkan Dengan Mobil lain Yang akan Diperiksa berikutnya Jadi jangan Sampai hati yang Terlewatkan Buku ini Sangat penting Demikian tadi Kawan-kawan ya Semoga Bermanfaat Kalau memang Informasinya Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Terima kasih Sub indo by broth3rmax